Pedang Keadilan Seri 1 Jilip 14 Menjumpai Tokoh Sakti Di bawah jalan setapak itu terdapat jurang yang sangat dalam dan diselimuti kabut tebal, sedemikian tebalnya kabut sehingga sukar untuk mengira berapa dalam jurang tadi, yang terdengar hanya deruan angin yang menggidikan hati. Jalan setapak itu pastilah terbuat dari alam yang dibenahi sana-sini dengan tenaga manusia, namun lebarnya cuma tiga depa orang yang belum pernah mengunjungi tempat semacam ini bisa dipastikan hatinya bakal bergidik dibuatnya. Demikian pula yang dirasakan oleh ketiga orang jagoan tersebut tak urung timbul juga perasaan ngeri dalam hatinya. Han Kuat berjalan lebih dulu di depan, setelah melalui belasan kaki jauhnya, tiba-tiba ia berhenti sambil berpesan, bila nanti sampai terjadi pertarungan, maka kalian mesti berhati-hati, jalan setapak ini begitu sempit dan cuma mampu menampung satu orang saja, apakah kalian sudah ada persiapan? Han Sikong berdua tidak menjawab, mereka sendiri pun tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Setelah mendaki bukit itu setinggi seratus kaki, tiba-tiba selat sempit itu berbelok ke arah kanan. Pada saat itulah terdengar seseorang menegur dengan suara yang dingin dan tanpa perasaan, siapa berhenti. Waktu itu mereka bertiga mendekati tikungan tersebut, Han Kuat berjalan di paling memuka, Han Sikong berada di tengah sedangkan Lim Hon Kim berjalan di paling belakang, sewaktu mendengar suara teguran yang dingin itu, serentak mereka bertiga menghentikan langkahnya. Ketika mengalihkan perhatiannya ke depan, tampak di tengah jalan setapak itu berdiri seorang manusia berbaju serbah hitam yang memegang pedang di tangannya. Orang itu berperawakan tinggi ceking, sepasang jidatnya agak melesak ke depan, wajahnya dingin dan kaku tapi amat serius. Buru-buru Han Kuat bungkukan. Badan memberi hormat sambil menyapa, Paman, masih ingat dengan aku Han Kuat. Lelaki berwajah dingin kaku itu tidak langsung menanggapi pertanyaan gadis itu, dengan sinar matanya yang tajam bagaikan pisau belati dia awasi wajah Han Sikong dan Lim Hon Kim berulang kali, kemudian baru katanya dengan suara kaku, Setiap orang yang pernah berjumpa denganku, selama hidup aku tak akan melupakannya lagi. Paman masih ingat dengan aku Han Kuat berarti kau masih percaya denganku, bukan? Nah, kedua orang ini adalah sahabat karib majikan tua kami yang khusus datang berkunjung karena ada urusan penting, aku berharap Paman bersedia memberi peluang dengan membiarkan kami melewati tempat ini. Lelaki setengah umur berwajah dingin itu benar-benar berhati kaku tanpa perasaan, ternyata ia bersikap dingin terhadap permintaan Han Kuat itu. Tolaknya mentah-mentah, tidak bisa. Melihat kekakuan orang itu, dengan kening berkerut Han Sikong membatin di hati, kekakuan orang ini betul-betul jarang dijumpai di kolong langit, bahkan berbicara pun nampaknya segan. Pada saat itu Han Kuat telah mengerutkan dahinya siap meradang, tapi akhirnya ia berhasil mengendalikan. Gejolak emosinya, dengan suara yang tetap lembut ia kembali meminta, kedua orang ini harus berjumpa dengan majikanku secepatnya, Paman. Berilah kesempatan mereka untuk lewat. Baik, ku beri dua jalan untuk kalian pilih. Pertama, minta kedua orang rekanmu menunggu di bawah bukit, agar majikan kalian menjumpai mereka di sana. Mendengkol sekali perasaan Han Sikong mendengar perkataan itu, tanpa terasa serunya, lalu apakah jalan kedua itu? Jalan kedua lebih sederhana lagi. Kalian bertiga boleh turun tangan bersama, asal aku dapat dirobohkan, kalian pun bisa menembusi pertahananku dengan bebas. Semua jago dan orang gagah di kolong langit boleh dibilang rata-rata menghormati Tianhok Sangjin, tak kusangka anak buahnya ternyata hanya seorang manusia dungu yang tidak kenal perasaan. Kejadian semacam ini betul-betul membuat aku merasa kecewa. HMMM lelaki ceking itu mendengus dingin. Lian Imlu tak pernah mengadakan hubungan dengan umat persilatan, buat apa kau merasa kecewa? Boleh saja Jui Lotoa berhati lembek dengan melepaskan kalian naik gunung, tapi jangan harap aku Liloji akan berbuat yang sama dengan melepaskan kalian semua. HMMM jika tak puas, silahkan turun tangan untuk mencoba, aku siap melayani. Ucapan yang setengah mengejek, setengah menantang ini kontan mengobarkan hawa marah Han Sikong yang pada dasarnya memang berangasan. Dengan penuh hamarah ia segera membentak keras, turun tangan, ya turun tangan, aku tak percaya Lian Imlu adalah bukit golok. Tak percaya silahkan saja mencoba Han Sikong tak dapat membendung hawa amarahnya lagi, bentaknya, bocah perempuan, minggir kamu. Sekali lompat ia telah melewati Han Guat dan menerjang maju ke muka. Bagaimanapun juga dia sudah berpengalaman dalam menghadapi situasi semacam ini, walaupun berada dalam pengaruh emosi yang meluap namun ia masih dapat memperhatikan situasi musuhnya. Tampak olehnya tempat di mana lelaki ceking itu berdiri ternyata merupakan tempat yang terlebar dalam selat itu, letaknya persis di tikungan dan berada pada posisi yang lebih tinggi, tempat yang demikian strategis itu jelas sangat menguntungkan orang itu, apalagi orang itu membawa senjata tajam di tangannya. Lim Hon Kim memandang Hon Guat sekejap dia seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut. Diulungkan kemudian sementara itu tampak Han Sikong memutar badannya menempel di atas dinding bukit setelah memperhitungkan jalan mundur untuk menghindari serangan musuh, ia baru meneruskan langkahnya ke depan. Lelaki setengah umur bertubuh ceking itu tetap berdiri tak berkutik pada posisinya semula, sepasang matanya mengawasi gerak gerik Han Sikong tanpa berkedip itulah kunci rahasia ilmu pedang tingkat tinggi, menggunakan ketenangan untuk mengawasi gerakan lawan. Melihat situasi sudah semakin kritis dan pertarungan nampaknya tak bisa dihindari lagi, tiba-tiba Lim Hon Kim berteriak keras, Lo Chiam Poe, tunggu sebentar. Dari dalam sakunya ia mengambil keluar pedang pendek pemberian Hong Polan setelah meloloskan dari sarungnya, ia sodorkan pedang itu ke depan sambil ujarnya, Lo Chiam Poe, tanganmu masih diborgol, jelas situasi semacam ini tidak menguntungkan bagimu, ditambah lagi keadaan medan semakin tak menguntungkan apabila kau tidak menggunakan senjata tajam, Maka kerugian di pihakmu akan semakin bertambah parah. Tampaknya Han Sikong sendiri pun sudah mengetahui bahwa lelaki setengah umur bertubuh ceking itu merupakan seorang jago pedang yang sangat hebat, Dia pun tahu bahwa pertarungannya kali ini membawa resiko sangat besar, maka tawaran itu tidak ditampik, setelah menerima senjata tersebut ia baru siap melancarkan serangan. Di bawah sorot cahaya matahari yang siap terbenam, tampak cahaya dingin yang menggidikan hati menyebar keluar dari tubuh pedang itu. Lelaki ceking itu memandang sekejap pedang yang sudah terhunus lalu memandang pula borgol di tangan Han Sikong. Tiba-tiba wajahnya diliputi perasaan bimbang, akan tetapi Han Sikong tidak memberi kesempatan lagi kepada orang itu untuk berpikir panjang, Sambil memutar senjatanya ia mendesak maju dua dipal lebih ke depan. Lelaki setengah umur bertubuh ceking itu segera menggetarkan pedangnya menusuk ke bawah selapis cahaya dingin yang terpancar keluar dari balik senjatanya langsung menerjang ke dada lawan. Han Sikong menggetarkan pedangnya menyodok ke atas, ia bacok datangnya ancaman senjata itu. Buru-buru lelaki itu menarik kembali senjatanya, tiba-tiba kakinya melayang ke depan melepaskan satu tendangan kilat. Dengan posisinya yang berada di tempat tinggi, tendangan itu persis mengancam jalan darah Yan Ki Hiat di dada Han Sikong. Cepat Han Sikong miringkan badannya ke samping untuk berkelit, pedang pendeknya langsung membabat sejajar dada, dengan gerakan sangat cepat lelaki ceking itu menarik kembali tendangan kaki kanannya. Di antara putaran pedangnya tercipta tiga kuntum bunga pedang yang memancar diri menyergap tiga buah jalan darah penting di tubuh bagian atas lawannya. Sesudah saling bergebrak beberapa jurus, Han Sikong mulai sadar bahwa ia telah menjumpai musuh tangguh. Seperti apa yang diduganya semula, lelaki ceking itu benar-benar seorang jagoan dalam ilmu pedang. Andai kata pedang pendeknya tidak tajam mengidikan sehingga membuat lawan agak keder dan merasa ngeri, mungkin saat ini ia sudah terdesak di bawah angin. Pertarungan sengit yang berlangsung dalam selat sesempit ini memaksa kedua belah pihak harus mengembangkan pertempuran jarak dekat. Dalam waktu singkat kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan jurus serangannya yang paling berbahaya untuk merobohkan lawannya. Walaupun Han Sikong sudah menderita rugi karena berdiri di posisi yang tidak menguntungkan ditambah lagi sepasang tangannya masih diborgol, namun cahaya tajam yang terpancar keluar dari pedang pendeknya membuat lelaki ceking itu agak keder dan tak berani menyambut serangannya dengan keras lawan keras. Dengan keuntungan semacam inilah permainan pedangnya jadi jauh lebih lincah dan hidup. Karena dikembangkan dalam selat yang begitu sempit, permainan pedangnya justru merebut posisi yang jauh lebih menguntungkan. Dengan posisi yang hampir seimbang ini, pertempuran yang sedang berlangsung pun jadi berjalan lebih berimbang. Hanguat yang ada di sisi Arna mengikuti jalannya pertarungan itu dengan sepasang meta melotot besar. Hatinya makin gelisah lagi setelah melihat bahwa pertarungan antara kedua orang itu makin lama makin berbahaya dan sengit hingga akhirnya berkembang jadi pertempuran antara mati dan hidup. Diam-diam ia mulai berpikir, bila pertarungan semacam ini dibiarkan berlangsung terus, pada akhirnya salah satu pihak pasti ada yang tewas atau terluka, padahal pihak manapun yang jadi korban, Jelas kejadian semacam ini tidak menguntungkan bagi pihakku, aku harus segera bertindak. Berpikir sampai di situ, ia segera membentak keras, tahan. Mendengar bentakan itu pikiran Han Sikong segera bercabang, permainan pedangnya pun ikut mengendor, menggunakan peluang yang sangat baik. Setiap inilah lelaki ceking itu menggetarkan pedangnya menerobos ke depan tampak cahaya tajam berkilauan, tahu-tahu ia. Sudah membabat putus segumpal rambut di kepala Han Sikong. Berhasil dengan serangannya lelaki ceking itu mundur selangkah sambil menegur, ada apa? Sebaliknya Han Sikong yang merasa rambutnya terbabat lawan merasa sangat tak puas, sambil mementak gusar pedangnya disodok ke depan dengan jurus menembusi awan memanah rembulan. Lelaki bertubuh ceking itu tidak menyangka kalau musuhnya bakal melancarkan serangan dalam situasi begini, melihat datangnya tusukan itu amat cepat tergopoh-gopoh dia berkelit ke samping. Bagaimanapun cepatnya reaksi orang itu, tak urung tusukan tersebut sempat juga merobokkan celana yang dikenakan, dengan penuh rasa mendongkol lelaki itu berteriak HMMM, membokong ketika orang tak siap perbuatan lelaki macam apakah itu? Huuuh, sungguh memalukan. Dengan perasaan amat penasaran pedangnya kembali digetarkan melancarkan bacokan, menggunakan jurus menyambutawan mempersembahkan matahari pedangnya diputar membendung datangnya ancaman, sahutnya sinis, HMMM, setali tiga uang, kita sama-sama. Badannya miring ke samping, pedangnya diputar membabat ke muka, kedua orang itu segera terlibat lagi dalam pertarungan yang lebih sengit di bawah sorot cahaya matahari sore, tampak cahaya yang memantul dari pedang mereka membiasakan sinar yang amat menyilaukan mata. Tak terlukiskan rasa gelisah Hongwat melihat peristiwa ini, kepada Lim Hong Kim ia bertanya, bagaimana sekarang? Selat ini amat sempit, sedang mereka berdua pun sedang terlibat dalam pertarungan mati hidup, tampaknya siapapun tak ada yang mampu memisahkan mereka berdua. Apakah kita akan membiarkan mereka berdua bertarung mati-matian? Lim Hong Kim tidak menjawab, dia hanya mengawasi jalannya pertarungan itu dengan lebih seksama. Ayolah, coba carikan akal, desak Hongwat lagi. Menyaksikan jurus serangan yang digunakan kedua orang itu untuk saling menyerang makin lama semakin ganas dan membahayakan Lim Hong Kim mulai berkerut kening, gumamnya kemudian sambil menghela nafas, aaai, jika pertarungan semacam ini dibiarkan berlangsung terus, tak sampai 50 gebrakan. Kemudian pasti ada seorang di antara mereka yang akan terluka. Traaang, mendadak terdengar suara bentrokan senjata yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, begitu sepasang senjata itu saling beradu, pedang di tangan lelaki ceking itu terpapas seketika hingga putus 6-7 inci panjangnya. Hahaha kedengaran Hong Sikong tertawa. Tergelak, mau minggir tidak kamu sekarang? Lelaki ceking berbaju hitam itu mendengus dingin, mendadak ia mundur sejauh dua langkah, pedangnya diputar kencang menciptakan bayangan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa, pedang miliknya itu panjangnya hanya tiga depa setelah terpapas kutung sepanjang 6-7 inci oleh sabetan pedang Hong Sikong, kini panjangnya tinggal dua depa 3-4 inci. Setelah mundur dua langkah maka posisinya diselat sempit tersebut jadi semakin longgar, permainan pedangnya pun otomatis jauh lebih leluasa lagi sehingga tak heran serangan-serangannya tampak lebih ganas dan hebat. Dalam waktu singkat Hong Sikong keteter hebat dan terjerumus ke dalam posisi yang sangat berbahaya. Wataknya yang keras kepala dan pengalamannya yang cukup banyak dalam menghadapi pertarungan sengit membuat kakek ini tak sudi mundur barang selangkah pun. Apalagi dalam pertarungannya semula ia berhasil merebut bidang tanah yang lebih luas dibandingkan sebelumnya, meski harus menempel di dinding bukit, Hong Sikong tetap memberikan perlawanan dengan gigih. Melihat dua orang itu sudah bermandi peluh yang membuktikan bahwa pertempuran ini benar-benar amat berat dan sengit, Hong Guat jadi gelisah bukan kepalang, ia kembali menjerit. Eh, kalian jangan bertarung lagi dengan tangan kosong ia menerjang ke muka siap terjun ke tengah arna pertempuran. Berhenti Hardy Klim Han Kim dengan kening berkerut, tangannya cepat bergerak mencengkeram bau gadis itu, tegurnya kemudian kau ingin cari mampus. Ketika menjumpai dua orang itu masih tetap saling menyerang dan seolah-olah tidak mendengar teriakannya, Hong Guat benar-benar gelisah setengah mati, sifat kegadisannya pun muncul dalam situasi begini dengan air matu bercucuran ia berubah merontah melepaskan diri dari cengkeraman, teriaknya kemudian cepat lepaskan aku kalau pertarungan itu dibiarkan. Berlangsung terus, salah satu di antara mereka pasti akan tewas atau paling tidak akan terluka parah. Tanda petik. Sebelum pertarungan berlangsung tadi, mengapa kau tidak mencoba untuk menghalangi? Tapi mereka toh tak akan menuruti perkataanku. Sekarang mereka sudah terbakar oleh emosi dan hawa amarah, demi menjaga reputasi dan geng si pribadi terpaksa mereka harus bertarung mati-matian. Coba bayangkan, dalam keadaan begini mungkinkah mereka bersedia menuruti nasihatmu. Hong Guat jadi tertegun dibuatnya, kalau begitu biar mereka membunuhku lebih dulu. Katanya kemudian. Dengan emosi. Toh perbuatan semacam itu tak akan memperbaiki keadaan Lim Hon Kim berkata, setelah berhenti sejenak kembali ia melanjutkan. Sekarang berdirilah agak jauh kesana siap menolong orang, aku akan coba terjun ke Arna untuk memisahkan mereka. Di bawah cahaya matahari tampak cahaya pedang beterbangan kian kemari, sosok bayangan kedua orang itu sudah tenggelam sama sekali di balik kabut hawa gedang yang menggidikan jelas. Pertempuran itu akan berlangsung lebih seru dan berbahaya lagi. Tanpa terasa Hong Guat merasakan hatinya amat bergidik, tanya ia dengan cepat, siapa yang akan kau tolong? Entahlah, sahutu Lim Hon Kim sambil tertawa hambar. Mungkin Hong Lo Chiang Pue, mungkin juga lelaki berbaju hitam itu, mungkin juga aku sendiri, dengan langkah perlahan ia melewati gadis itu dan maju ke tepi Arna. Lim Xiang Kong, kau mesti berhati-hati, pesan Hong Guat dengan perasaan cemas. Lim Hon Kim berpaling sambil tersenyum, wajahnya nampak lebih tampan dan gagah. Coba kau mundur lagi sejauh satu tombak jarak yang kelewat dekat akan membuat kau gelagapan nanti, pesannya. Sikapnya yang gagah dan wajahnya yang tampan cukup membuat hati wanita tergetar dibuatnya, Hong Guat tampak agak termangu tapi ia menurut juga dan segera mundur dari posisi semula. Lim Hon Kim berjalan makin mendekati Arna pertarungan pada jarak 4 depa itulah tiba-tiba ia genjot badannya melejit ke udara. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, bagaikan burung walet yang terbang menembusi angkasa, ia langsung menerjang masuk ke tengah gulungan cahaya gedang yang menyelimuti Hong Si Kong serta lelaki ceking berbaju hitam itu. Hong Guat segera menghentikan langkahnya sambil mencurahkan seluruh perhatiannya ke tengah Arna, tampak tubuh Lim Hon Kim dengan kecepatan luar biasa telah menyerobot masuk ke tengah lapisan cahaya pedang itu. Tra-a-a-angg, tra-a-a-angg. Di tengah suara bentrokan senjata yang berlangsung berulang kali, cahaya pedang yang semula menyelimuti seluruh Arna itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Tampak lelaki ceking berbaju hitam itu mendengus tertahan, pedang yang berada di genggamannya tau-tau terlepas ke tanah, sebaliknya pedang yang berada di tangan Hong Si Kong meski tidak sampai terlepas dari genggaman tubuhnya justru tergelincir mundur sejauh 7-8 langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Ketika memandang lagi ke arah Lim Hon Kim, terlihat di atas mantelnya telah muncul sebuah sobekan sepanjang 5 inci, buru-buru Hon Guat berlari menghampiri sambil bertanya, Lim Si Yang Kong, apakah kau terluka? Tidak untung saja aku selamat, sahut Lim Hon Kim sambil menggeleng. Sementara itulah laki ceking berbaju hitam tadi telah memandangi kutungan pedangnya yang tergeletak di tanah. Dengan wajah hijau membesi karena menahan gusar, katanya kemudian kalian boleh naik gunung. Habis berkata ia balik badan dan berlalu dari situ. Dalam sekejap matel, tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Lim Hon Kim coba mengawasi kemana orang itu berlalu, ternyata di atas dinding bukit persis di tikungan tersebut terdapat sebuah gua yang dapat dilewati tubuh manusia, ke dalam gua itulah lelaki ceking tadi masuk. Rupanya gua itu merupakan tempat tinggal lelaki tersebut sebagai penjaga selat sempit itu bukan saja ia memiliki ilmu silat yang tinggi, tampaknya orang ini pun pandai memanfaatkan keadaan medan yang menguntungkan tak heran kalau selama ini ia berhasil mencegah bermacam jago liai untuk datang mengunjungi Tianhok Seng Jin. Sementara itu Hon Si Kong telah bergabung dengan kedua orang rekannya, sambil tertawa ia berkata, untung pedang ini sangat tajam, kalau tidak, mungkin hari ini aku sudah terluka oleh pedang orang itu. Sambil berkata ia sodorkan kembali pedang tersebut Tulim Hon Kim menyarungkan kembali pedangnya lalu disimpan ke dalam saku, setelah itu baru ia kembali berkata, lemu pedang kalian berdua sama-sama sudah. Mencapai pada puncaknya, andai kata aku tidak menggunakan borgol di tanganku yang sangat kuat ini untuk membendung serangan gedang kalian berdua, mungkin pada saat ini aku pun sudah terluka oleh cahaya pedang kalian berdua. Saudara Lim, terus terang saja aku kagum dengan kehebatanmu sudah puluhan tahun aku berkelana dalam dunia persilatan tapi baru kali ini ku jumpai orang semacam Saudara Lim ternyata telah memiliki ilmu silat demikian hebatnya. Dilihat dari hal ini tampaknya pengalamanku berkelana selama puluhan tahun dalam dunia persilatan benar-benar hanya perjalanan sia-sia. Hang Lo Chiampua jangan kelewat memuji, kata Lim Hon Kim merendah buktinya pemilik muda dari Lakseng Tong Hong Polan malah berapa tingkat lebih hebat ketimbang aku. Kau tak usah merendah, kalau aku bilang kamu berdua sama-sama mutiara yang gemilang, sama-sama jagoan paling tangguh dalam kalangan muda, AAAI. Generasi muda memang sudah waktunya menggantikan generasi lama, sekarang aku baru merasa kalau usiaku sudah tua. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan nada sedih, hal ini mencerminkan betapa pedihnya perasaan orang tua itu. Mari kita berangkat, ajak Hon Guat tiba-tiba setelah memungut kutungan pedang dari tengah selat setelah naik ke puncak bukit ini, kita akan sampai di Lian Im Lu. Mendadak Lim Hon Kim seperti teringat akan sesuatu hal yang amat penting, ia segera bertanya, bagaimana sih watak dan perangai Tian Hok Tot yang itu? Ramah sekali, jawab Hon Guat sambil tertawa, asalkan dua rintangan ini berhasil dilampaui, maka setiap orang yang tiba di puncak bukit itu akan disambut dengan ramah sekali bahkan akan dijamu secara meriah. Kalian berdua tak usah khawatir, ikuti saja aku. Setelah melewati dinding bukit berbatu, tampak sebuah jalan bukit yang sempit tapi panjang bagaikan bacokan golok ke punggung saja, menjulang sampai ke tengah hangkasa, Hon Guat berjalan paling depan dengan gerakan tubuh yang ringan angin gunung yang kencang membuat ujung bajunya yang berwarna hijau berkibaran seperti kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga-bunga. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat lamanya, jalan setapak itu tampak semakin lebar dan makin lama jalanan pun makin datar, sejauh mata memandang yang tampak hanya awan putih yang bergerak terhembus angin, sedang jurang yang menganga lebar tak kelihatan dasarnya, memandangi pemandangan alam yang terbentang di hadapannya, Lim Hon Kin merasakan dadanya mendadak jauh lebih lapang dan lega. Mendadak terdengar Hon Si Kong bergumam seorang diri, wah, hari ini aku baru menyadari betapa luasnya kolong langit dan betapa kecilnya kita sebagai umat manusia di dunia ini. Setelah beberapa kali mengalami pengalaman pahit dan penderitaan lahir batin, kakek berangasan ini mulai merasa agak kecewa dan putus asa. Agaknya Hon Guat sama sekali tidak memperhatikan pemandangan alam di sekelilingnya, sambil menuding ke arah kabut yang bergerak rendah di atas puncak bukit itu katanya, disitulah letak lian Im Lu. Tanpa terasa Lim Hon Kim dan Hon Si Kong sama-sama melongok ke depan, tiba-tiba saja mereka mengendus bau harumnya bunga di antara hembusan angin gunung yang menerpa lewat. Berjalan beberapa kali kemudian terlihatlah sebidang tanah penuh tumbuhan aneka bunga terbentang di bawah bukit. Ketika tersorot oleh kahaya matahari terpantulah cahaya emas yang menyilaukan matu dari balik kabut sebuah jalan kecil beralas batu putih terbentang menembusi bebungaan warna kuning itu. Di bawah beberapa batang pohon cemara berdiri angkuh tiga lima ekor bangau berwarna abu-abu. Ada kalanya burung-burung bangau itu berpekik, ada pula kalanya menepuk-nepuk sayapnya. Meski tampak ada orang asing yang mendekat, burung-burung itu sama sekali tak menyingkir karena ketakutan. Keadaan seperti ini tak ubahnya seperti lukisan pemandangan alam, begitu indah, nyaman membuat siapapun merasakan hatinya tenteram. Di ujung jalan setapak tadi berdiri beberapa buah bangunan rumah gubuk dindingnya terbuat dari batu putih dengan rumput kuning sebagai atap rumah. Meski bangunan itu sederhana, namun kehadirannya di sekitar pemandangan alam yang begitu mempesona membuat keadaan terasa makin tenteram. Benar-benar sebuah bangunan yang indah, Puji Han Sikong tanpa terasa setelah menyaksikan pemandangan itu. Yaa, benar, sambung Lim Hon Kim. Bangunan rumahnya saja begini indah, dapat diduga penghuninya pasti seorang tokoh sakti yang berjiwa besar. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari balik bangunan rumah gubuk itu muncul seorang kakek berjubah merah perawakan tubuh orang itu tinggi besar, wajahnya ramah dan langkahnya tegap sambil berjalan mendekat katanya sambil tertawa. Rupanya ada tamu agung yang berkunjung kemari, maaf, maaf kalau pintu tidak menyambut dari jauh. Melihat itu, Han Sikong segera berbisik, orang persilatan mengatakan bahwa Tian Hock Sang Jin adalah seorang kakek yang angkuh, dingin dan suka menyendiri. Ketanya Nadia benar-benar ramah seperti apa yang Hong Guad lukiskan. Lim Hon Kim hanya tertawa hambar tanpa memberi komentar apapun. Apapun sementara itu Hong Guad telah maju menyongsong kedatangan kakek itu sambil berseru manja. Tau tiang tua, aku telah mengajak dua orang tamu untuk datang mengunjungimu, dengan care apa kau hendak menjamu tamu-tamumu. Dilihat dari sikapnya terhadap Tian Hock Sang Jin dapat disimpulkan bahwa kakek ini mempunyai watak yang amat ramah. Sudah banyak tahun aku hidup menyendiri di atas bukit katanya sambil tersenyum. Sepanjang hari aku hanya berteman dengan burung bangau, tentu saja aku amat berharap ada tamu yang sudah berkunjung kemari, kini kalian berdua jauh-jauh datang kemari, tentu aku merasa girang bukan kepalang. Buru-buru Lim Hon Kim membungkukan badan memberi hormat sedangkan Hong Sikong bergumam lagi, bila kau benar-benar mengharapkan kunjungan tamu. Semestinya semua penjagaan di bawah bukit situ segera dibubarkan setelah itu ku jaminin pasti banyak tamu yang akan berkunjung kemari. Tentu saja beberapa patah kata itu hanya digumamkan dalam hati, sedang di luar ia tetap bersikap ramah dan sopan. Sebenarnya Tian Hong Sang Jin sendiri pun merasa keheranan ketika melihat kedua orang tamunya memakai borgol tangan, namun perasaan heran itu tidak diperlihatkan pada raut wajahnya, ia tetap menyambut kedatangan ramunya dengan penuh senyuman. Memasuki rumah gubuk ini mereka dapatkan jendela maupun lantai disapu amat bersih sekeliling dinding tidak berwarna, meja kursi terbuat dari kayu cemara, sedang luas ruangan hanya tiga kaki saja. Dua orang bocah lelaki berbaju hijau segera muncul menghidangkan air teh semua peralatan minum seperti poci dan cawan terbuat dari bahan kayu cemara. Air teh pun berwarna hijau muda tapi harumnya luar biasa. Ketika melihat Tian Hong Sang Jin tidak juga menanyakan maksud kedatangan mereka, dengan perasaan tak sabar Hang Wat segera bertanya, Toti yang tua, dapatkah kau orang tua mengundang keluar majikan tuaku? Mereka berdua ingin berjumpa dengannya. Sambil tersenyum Tian Hong Toti yang manggut-manggut sekarang ia sedang duduk bersemedi, sebelum maghrib nanti rasanya sukar untuk bertemu dengannya. Jadi setelah maghrib kami baru dapat berjumpa dengan dia, orang tua tanya Hang Wat sambil mengerdipkan matanya. Benar. Saat ini dengan menjelangnya maghrib sudah tak terlalu lama, lebih baik kita tunggu di sini saja, sambung Hong Sikong cepat. Sesungguhnya perkataan semacam ini diutarakan atau tidak sama saja, hanya saja karena sudah lama ia tak berbicara maka sekarang ia tak tahan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tampaknya Tian Hong Sang Jin sudah mengetahui maksud hatinya, sambil tersenyum ujarnya kemudian, melihat sikap Si Chu dan mendengar perkataanmu barusan, biar ku coba untuk menerka identitasmu bila aku tak salah menebak tentunya Si Chu adalah si Raja Monyet Ceking Hong Sikong, Hang Tai Hiap bukan? Melihat tokoh mahasakti yang hidup mengasingkan diri ini bukan saja mengetahui namanya bahkan seakan-akan sudah pernah mendengar pula bentuk wajahnya, Hang Sikong bukan cuma merasa terkejut juga girangnya bukan kepalang, sahutnya buru-buru, Tau Tiang, kau sudah banyak tahun hidup mengasingkan diri di atas. Bukit dan hidup santai bagaikan para dewa, dari mana kau bisa tahu nama kecilku? Tian Hong Sang Jin tertawa, orang kuno bilang, seorang sastrawan tidak keluar pintu pun dapat mengetahui urusan di dunia, apa salahnya jika aku pun mengetahui namamu? Kemudian sambil berpaling ke arah Lim Hong Kim, katanya lagi sambil tersenyum ramah, Si Chu masih muda dan amat gagah, jelas ilmu silatmu juga sangat hebat boleh aku tahu siapa namamu? Lim Hong Kim segera bungkukan badannya memberi hormat, lalu jawabnya singkat, Lim Hong Kim. Selesai menjawab ia duduk kembali dan tidak berkata sepatah katapun. Lama sekali Tian Hong Sang Jin memperhatikan wajah anak muda ini, baru saja sekulung senyuman ramah menghiasi bibirnya, mendadak terdengar Han Si Kong berkata lagi. Pada puluhan berselang Tau Tiang pernah bertarung sengit melawan pendekar pedang tanpa nama, tentang kejatlan tersebut dalam dunia persilatan telah banyak beredar cerita yang berbeda. Tau Tiang, apabila hari ini kau bersedia menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya, kami benar-benar akan merasa bahwa perjalanan kali ini tidak sia-sia belaka. Peristiwa yang sudah lewat biarkan saja lewat, untuk apa kita singgung kembali? Tampik Tian Hong Sang Jin sambil tertawa hambar, aku tahu Tau Tiang hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia dan jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Tau Tiang sebaliknya aku, boleh dibilang separuh hidupku kuhabiskan dalam dunia kangong, namun demikian aku hanya mendengar Tau Tiang hanya satu kali saja mencampuri pertikaian dunia, meski hanya satu kali namun kecemerlanganmu betul-betul menggemparkan kolong langit. Betul kejadiannya sudah lewat puluhan tahun, tapi bagi umat persilatan yang punya umur tetap merupakan kisah yang sangat menarik jadi aku pun sangat berharap bisa ikut menikmati kisah tersebut. Ketika mengangkat kepalanya, ia lihat wajah Tian Hong Sang Jin tetap tenang, sedikit pun tidak menampilkan rasa gembira lantaran pujian tersebut, karenanya setelah berhenti sejenak lanjutnya, menurut apa yang ku dengar, pendekar pedang berbaju perlente itu bukan orang Tionggoan melainkan datang dari kepulauan di Lautan Timur. Pengetahuan hantai hiap benar-benar amat luas, puji Tian Hong Sang Jin sambil tersenyum benar, orang itu memang bukan berasal dari daratan Tionggoan. Perubahan ilmu pedangnya sangat aneh, mendalam dan ganas. Tau Tiang, aku dengar ketika bertarung melawan pendekar pedang dari Lautan Timur itu kalian naik sampan kecil yang diikat dengan tali, benarkah begitu? Wah, kalau dibayangkan bagaimana sampan itu dibiarkan terbawa arus sedang kalian di samping harus menjaga keseimbangan perahu agar tidak terguling oleh sapuan ombak juga harus saling menggempur dengan hebat, tentu kejadiannya amat tegang dan mengerikan sayang sekali tak seorang manusia luar pun yang punya rejeki dapat menyaksikan jalannya pertempuran teru tersebut. Sesudah tertawa terbahak-bahak terusnya, biarpun tak ada orang yang sempat menyaksikan hasil pertarungan antara Tu Tiang dengan pendekar pedang itu, tapi semenjak kejadian itu jejak si pendekar pedang itu lenyap dari wilayah Kang Lem, boleh aku tahu bagaimana hasil pertarungan itu sesungguhnya? Waktu itu aku lebih beruntung dan berhasil menang satu jurus darinya, jadi sebetulnya tak ada yang aneh, sahut Tianhok Sang Jin tersenyum. Apakah orang itu sudah terluka atau tewas di ujung pedang Tu Tiang? Agaknya Tianhok Sang Jin enggan untuk mengungkap kembali peristiwa tersebut, namun ia pun tak ingin membuat Han Si Kong susah hati, maka setelah termenung berpikir sejenak sahutnya, setelah aku dan pendekar pedang berbaju perlente itu naik ke atas sampan dan membiarkan sampan itu terbawa arus sampai sejauh 30 li, Kami saling bergebrak hampir ratusan jurus banyaknya, terakhir aku berhasil menangkan satu jurus darinya, dan orang itu pun memutuskan tali pengikat sampan dan berlalu dari situ, Han Si Kong menghela napas panjang. A-A-A-I, andai kata Tu Tiang tidak turun dari Lian Im Lu, mungkin dunia persilatan pada umumnya dan wilayah Kang Lam pada khususnya sudah dibikin obrak-abrik takaruan oleh ulah pendekar pedang berbaju perlente itu seandainya sampai terjadi begitu, entah berapa banyak jago tangguh yang bakal terluka atau tewas di tangannya lagi. Tampaknya Han Guat sudah tak sabar mendengarkan kisah itu, sambil menatap wajah Han Si Kong lekat-lekat, tegurnya, Han Lo Chiang Poe, aku lihat lebih baik kita tak usah menyingkap kejadian lama lagi. Tian Ho, Sang Jin hanya tersenyum tanpa mengucapkan kata. Sebaliknya Han Si Kong melototi Han Guat sekejap kemudian serunya, biarpun kejadian ini sudah lewat puluhan tahun lamanya, namun mempunyai pengaruh. Yang besar sekali terhadap situasi dunia persilatan hasil pertarungan antara Tian Ho, To Tiang dan orang itu pun hingga kini masih menjadi teka-teki umat persilatan. Betul, dari lenyapnya si pendekar pedang berbaju perlente ini orang bisa menduga kalau Tian Ho, To Tiang yang berhasil menangkan pertarungan tersebut, tapi kejadian yang sebenarnya toh belum diketahui orang. HMMM, kamu kaum wanita tahu apa tentang urusan dunia persilatan, lebih baik jangan komentar. Kau tak usah marah, ujar Han Guat sambil tersenyum, masalahnya apa yang kau bicarakan tidak kami pahami, bagaimana kalau kita tukar dengan bahan pembicaraan yang lain? Pelan-pelan Tian Ho Sang Jin bangkit berdiri, katanya sambil tertawa, kalian datang dari kejauhan apalagi harus mendaki bukit, tentu sudah merasa lapar bukan? Hanya saja di tengah gubuk begini tak ada hidangan lezat, harap dimaafkan. Bicara sampai di sini, ia pun bertepuk tangan dua kali, dua orang bocah lelaki muncul dengan membawa baki kayu, di atas baki kayu itu terletak empat buah piring yang terbuat dari batu, empat macam hidangan yang masih mengepul hawa panas tertera di atasnya. Silahkan kalian bersantap dulu, sedang aku akan mohon diri sementara waktu, kata Tian Ho Sang Jin lagi sambil tertawa. Tanpa menunggu jawaban dari Han Sikong, dia putar badan dan berlalu dari situ sejak memasuki perbukitan Emma Osan, ketiga orang itu hanya berpikir untuk melanjutkan perjalanan sehingga sudah cukup lama tidak bersantap sekarang setelah melihat hidangan yang menyiarkan bau harum, perut mereka seketika terasa lapar. Dengan sikap amat menghormat dua orang bocah itu menghidangkan sayur-sayur itu ke meja, kemudian baru mengundurkan diri. Han Sikong mencoba memperhatikan beberapa macam hidangan itu, namun ia tak dapat mengenali terbuat dari bahan apa. Ketika dicicipi ternyata rasanya enak dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Tak kuasa lagi ia memuji, selama hidup aku paling suka makan. Hidangan terkenal di utara maupun selatan sungai besar pernah ku cicipi, tapi belum pernah ku cicipi hidangan seperti apa yang dihidangkan hari ini. Benar-benar lezat, benar-benar lezat. Sambil memuji, sumpitnya bekerja tanpa berhenti menyumpiti hidangan yang tersedia dan dimakannya dengan lahap. Han Kua tersenyum geli melihatulah rekannya, kepada Lim Hon Kim segera serunya sambil. Tertawa, Lim Siang Kong, cepat kita makan, kalau tidak bisa jadi semua hidangan akan dihabiskan dia seorang. Lim Hon Ki menggerakan sumpitnya mencicipi betul juga, hidangan yang tersedia benar-benar satu ezat. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah menyikat habis keempat piring hidangan yang tersedia itu tanpa sisa. Tak lama kemudian dua orang bocah tadi muncul kembali membereskan sisa piring dan cawan kotor kemudian mengundurkan diri. Kedua orang bocah itu semuanya berwajah bersih dan tampan, namun sikapnya amat serius, selama ini mereka tidak bicara maupun tertawa tapi sikapnya amat sopan dan ramah. Memandang hingga bayangan punggung dua orang bocah itu lenyap dari pandangan, Han Guat baru berbisik kepada Han Si Kong dan Lim Hon Kim. Sebenarnya watak majikan tuaku amat ramah dan halus, namun berhubung belakangan ini penyakit nonaku gawat sehingga majikan tua sangat merisaukan kesehatannya, maka wataknya agak berubah sedikit berangasan. Bila kalian berjumpa dengan dia orang tua nanti, harap sudilah bersikap lebih sabar. Lim Hon Kim hanya tertawa hambar tanpa menjawab, sedang Han Si Kong bertanya, siapa nama majikanmu itu, boleh diberitahu kepada kami? Han Lo Chiang Poe, kau menyombongkan diri punya banyak kenalan dan mengenal banyak tokoh sakti dari kolong langit, coba sekarang kau terkasih apakah majikan tuaku itu, kata Han Guat tersenyum. Han Si Kong sebera berkerut kening, di kolong langit jago silat bukan cuma satu dua, dari mana aku bisa menebak nama majikanmu itu. Tiba-tiba Tian Hock Sang Jing munculkan diri di dalam ruangan, sambil melangkah masuk tegurnya sambil tersenyum, apakah kalian berdua membawa teman? Peman Han Si Kong keheranan, kami berdua datang bersama nona Han Guat saja. Mula-mula Tian Hock Sang Jing agak tertegun, tapi kemudian ujarnya sambil tersenyum, kalau begitu ada rombongan jago lain yang telah datang ke Lian Im Lu. Siapa mereka? Soal ini sih aku belum tahu. Apakah pendatang telah menembusi dua rintangan aku mendapat laporan dari penjaga rintangan. Pertama, katanya musuh yang datang sangat tangguh, tapi soal apakah dia telah berhasil menembusi rintangan pertama atau belum, aku kurang jelas. Han Si Kong segera bangkit berdiri, kepada Lim Hon Kim ajaknya, ayuh kita tengok siapa yang telah datang. Jangan cegah Tian Hock Sang Jing menggeleng, kalau memang mereka bukan rekan kalian, tak usah kalian ikut repot. Mendadak Han Guat bangkit berdiri, bisiknya sedih, Totiang. Ada apa? Tentunya Totiang tahu bukan bahwa majikan tuaku amat ketat menjaga peraturan. Teruskan. Lian Im Lu adalah tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia, jarang ada orang luar yang mengetahui jalan menuju kemari, aku khawatir kedatangan mereka itu justru karena menguntit kami. Bila Totiang berjumpa dengan majikanku nanti, tolong jangan kasinggung bahwa akulah yang menjadi petunjuk jalannya. Tian Hock Sang Jing manggut-manggut, setelah memandang Hon Sikong dan Lim Hon Kim sekejap terusnya, pondok Lian Im Lu ku ini sudah puluhan tahun lamanya tak pernah dikunjungi orang asing, sungguh tak disangka hari ini bisa disinggai tamu agung secara beruntun. Tiba-tiba terdengar suara suitan panjang berkumandang datang memotong perkataan Tian Hock Sang Jing yang belum selesai, Tian Hock Sang Jing yang selalu bersikap santai dan berwajah penuh senyuman itu tiba-tiba berubah air muka, alisnya berkerut kencang, katanya kemudian agak serius, silahkan kalian menunggu sejenak aku akan segera menyambut kedatangan tamu agung itu, terburu-buru ia meninggalkan ruangan.